DIPERSEMBAHKAN OLEH Ini kan Oktober Apa targetnya untuk bisa Targetnya kita Sekarang gini loh Kalau baik kuantitatif ya Sepanjang 2017 Sampai sebelum saya jadi Menteri itu Juli 2023 Itu Cominformant Take down sekitar 800 ribu Situs judi online Tapi itu berbaik kuantitas Saya gak senang Bukan soal kuantitas ini Ini yang penting rakyat masih main gak Kita tutup semua pipa-pipanya Rakyat jangan sampai Terutama rakyat kecil jangan sampai main Kita terus meng-sosialisasikan itu Makanya tolong-tong teman-teman Influencer atau apapun Pokoknya judi gak bikin kaya Karena mimpinya rakyat kecil ini Judi jadi kaya Ini salah Judi itu nyusahin Gitu Makan saya kalau kampanye Kalau ngomong di daerah Saya bilang Kalau punya pacar Siapa yang punya pacar ini nih Punya pacar Suka main judi online Kutusin aja Gak gitu Oke Kak Mama silahkan Saya ngasih target sederhana aja deh Pak Budi Pengadilan agama Bojonegoro bilang Januari sampai April di Bojonegoro 971 pasangan suami istri bercerai 722 yang ngajukan itu istri Karena 249 suaminya berjudi Bisa gak Bapak turunin angka ini Kita sedang melakukan studi dengan lembaga demografi UI Bahkan kita lagi rencana Ini coba kota-kota ini Ini fenomenanya apa Makanya studinya tadi itu Dampak ekonomi keluarga Akibat judi online Ini bisa kriminalitas Bisa ke pinjol ilegal Ilegal Ujungnya perceraian Ujungnya saya kemana-mana bilang Udah Pokoknya yang punya pacar Pancu di online Cerai kain aja Putusin aja Gitu loh Karena ini Ngerusak Gitu loh Ngerusak apa Ngerusak ekonomi keluarga Gitu loh Ujungnya ke Pinjol ilegal Pinjol ilegal Ini adik kakak nih Kakaknya judi online Adiknya Pinjol ilegal Kalau pinjol ilegal Kalau pinjol ilegal belum tentu Kalau pinjol ilegal itu gampang Proses minjemnya gampang Minjem 10 juta Langsung cepat Terus Jadi Lali lubang Tutup lubang terus kan Nah Adik ini pinjol Ilegal Nanti ujungnya Kalau itu kan Kekriminalitas Kepenipuan Kehancuran keluarga Nah Karena itulah kita concern Pada Bagaimana Rakyat kita ini Masyarakat kita Terutama berpenghasilan Menengah bawah ini Harus kita lindungi Dari pengaruh Judi online Artinya Menjawab pertanyaan Kak Maman tadi Bisa gak Pak Mungkin tadi tantangannya ya Menurunkan Ya harus bisa Cuman begini loh Ada pertanyaan dari teman saya juga Di tim saya juga Nanya Pak Ini kok reaksi Reaksi anti judi online Dari Lembaga-lembaga Masyarakat Lembaga-lembaga keagaman Kok kurang kenceng nih Dari orang anti judi online Itu juga pertanyaan loh Setuju Iya kan Kalau dari kita kenceng Kita gak ada Ini Gak ada remnya Jadi menurut Bapak Siapa yang harusnya Paling berperan Lebih kenceng lagi Untuk anti judi online Begini Kalau kita bicara Soal partisipasi Masyarakat Maka pemberantasan judi online Harus melibatkan Sebanyak mungkin Partisipasi masyarakat CSO Civil society organization Lembaga keagaman Dan lain Harus ikut terlibat Cuma teman-teman Dia nyeletuk Waktu analisa Dia nyeletuk begini Pak Pak menteri Ini jangan-jangan Toko-toko agama ini Gak tau Kalau orang lagi Megang handphone Lagi dia main judi Apalagi chatting Gak bisa bedain Saking canggihnya Henry kusuk gitu Gak tau Tiba-tiba dia lagi Ngecek 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 ya Karena sama-sama Di handphone Gini loh Judi konvensional Kamu jelas Wah orang bagaimana kartu Toko agama Gak nih Bisa bilang Wah kamu main judi Gitu kan Ini pertanyaan jebakan nih kan Kalau jelas Kamu kan jelas gitu Kalau gue bilang Iya berarti Wah pasti suka main Ini jebakan Iya kan Kalau judi offline Bisa kelagung Kelihatan Toko-toko agama Di daerah Bisa langsung lihat Oh ini Ini judi online ini kan Aktivitasnya Kalau masuk kerjasama Kominfo Dengan Kemenidiput Ristek Misalnya sejak gini Semua Semua udah Kementerian lembaga Kalau udah terlibat Bukan hanya hal narkoba Tetapi judi online ini Bagian daripada Pembetukan karakter Sejak masih paut Gitu loh pak Iya Ini menjadi konsen nasional kita Judi online Makanya disuarakan terus aja Bahwa ini Ini tantangan terberat Kita betul Ini kan Kemajuan digital ini kan Menyesakan satu baik Satu dampaknya Residunya Nah ini judi online ini Termasuk residunya Gitu loh Yang harus kita Berantas Nah tentu ini pekerjaan besar Satu Pak Menteri Saya setuju tadi Ini menyikapkan Harus melibatkan banyak sektor Untuk Karena kurang kencang Reaksinya terhadap Anti judi online Iya kan Maman Saya sama Kang Maman Mau terlibat Disitu Kalau diminta Atau tanpa diminta Cuman Masalahnya Judi ini kan mimpi Seperti Pak Menteri bilang Kalau ini dihilangkan Ada enggak mimpi Yang bisa Pak Menteri kasih Untuk Raya Indonesia Yang pasti Ini diulangi lagi nih Untuk mempertegas ya Bahwa judi Buat rakyat kecil itu Mimpi yang salah Enggak ada orang Ya karena Main judi Orang bisa kaya Karena kerja keras Bukannya main judi Gitu loh Itu dulu Supaya kita sosialisasi Kemana-mana Enggak mungkin lu kaya loh Main judi Boong lu Ditipu bandar lu Iya kan Maaf Pak Menteri Tapi kadang-kadang mereka itu Menang 5.000 perak Senang Maaf Menteri Karena mimpi tadi Menang 5.000 nih Karena ada mimpi Saya ulangi lagi Dulu waktu jaman Pak Harto Ada SDSB Iya kan Tiap kemis Itu kenapa Kuli-kuli bangunan Iya Semangat Nunggu hari kemis Ada yang ditunjuk Nah Ini gimana Oke Aku mau ikut Anti judi online Tapi tolong Kasih mimpi rakyat Indonesia Apa negara yang gemahri Pahlaw Jinawi Bisa gak Apakah Kesehatan Ya itu tugas kita bersama Bahwa rakyat ini harus Dibawa kepada Mimpi Bahwa kita punya 21 tahun terbaik Buat bangsa ini Untuk bisa menjadi negara maju Ini adik-adik ini nih 21 tahun Karena rata-rata umurnya 25an kan 20 ya 21 tahun lagi baru 40an Jadi Indonesia bisa jadi negara maju Karena Indonesia punya semua potensi yang dimiliki syarat dan persyarat Untuk Indonesia menjadi negara maju Di seluruh dunia dalam sejarah Di Asia ya Cuma 4 negara yang bisa konsisten 20 tahun pertumbuhan Dan sekarang dia melompat jadi negara maju Yang pertama Korea China Taiwan Dan Singapura Cuma 4 negara Dia konsisten tuh 20 tahun Sehingga jadi negara maju seperti sekarang Nah kita Harus memanfaatkan momentum 20 tahun ini Untuk bisa menjadi negara maju Dan potensi tuh ada Tapi bagaimana dengan tontonannya Pak Menteri Tontonan anak-anak kita sekarang KPI Sibuk dengan Menyensor Memblur-blur Tontonan yang ada Nah itu dia Itu mesti ditanyain KPI Saya kan gak mau ngamuntah di KPI Tapi begini Saya posisi saya bilang Kita setuju bahwa perlindungan anak penting Karena saya langsung Selalu berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Indonesia Pokoknya konten yang tidak boleh diperuntukkan Untuk anak-anak Kita harus jaga Tapi kan selalu ada Selalu Beberapa Penyelenggara Penyiaran Atau OTT itu kan selalu disclaimer Kebijakan Pemirsa Diharapkan Dia deklar ini 17 tahun ke atas Kita juga kan gak mau melarang Mas Jiro Tejo dan Mas Andy Kita batas-batasin Dia udah dewasa Ntar Tontonannya Kita batas-batasin juga gak boleh kan Yang penting kita lindungi anak Oke Baik Tunggu Kita sudah dulu box kali ini Tepuk tangan dulu Teman-teman Oke ya Semangatnya di tahun dulu Tapi sebelum kita masuk ke box Ada Beberapa Interview Pernyataan dari rekan-rekan Kita akan tampilkan video yang satu ini Kira-kira ada gak ya Program pemerintah Yang memberikan kota gratis Kepada siswa-siswinya Agar tetap mengikuti Pembelajaran secara dari Tanpa ada hambatan sedikit pun Apa langkah pemerintah Untuk meningkatkan literasi digital Di kalangan pelajar Supaya mereka dapat Menggunakan internet Secara efektif dan aman Dimana sih Upaya pemerintah Dalam memastikan Kota internet Yang terjangkau Dan memadai bagi pelajar Terutama di daerah-daerah Terkunci Mohon bantuannya untuk dijawab Bapak Terima kasih Oke Dijawab Langsung Pak Apa nih Janji untuk teman-teman tadi Sebentar lagi Dalam waktu yang tidak terlalu lama Kami akan mengeluarkan Regulasi mengenai Site online protection Kalau bahasa Indonesia Adalah perlindungan anak Di ruang digital Jadi Memang yang sekarang Harus diliterasi Bukan anak-anak aja Orang tuanya harus diliterasi Bagaimana menjadi orang tua Di era digital Karena anaknya lebih canggih Dari emak dan bapaknya Gitu Tapi perlindungan anak Di ruang digital penting Jangan sampai Anak-anak kita Mengkonsumsi sesuatu Yang belum Waktunya Tadi kuota gratis Untuk siswa Gimana Pak Ya itu nanti urusan Karena ini urusan fiskal Kita harus disusirin Lintas lembaga lah Kalau saya sih mau Tiba-tiba kan Anggarannya mesti dari Kementerian Keuangan Baik Terima kasih Pokoknya kita dukung Yang pasti ini Internet ini Atau Bahasa ininya Akses konektivitas ini Atau bahasa Lebih gak makin Sinyal ini Udah menjadi kayak oksigen Buat masa ada kita Jadi udah semuanya Sangat berkepentingan Lebih kayaknya Lebih susah Lebih gak ada air Daripada gak ada sinyal Tapi satu hal Tadi kan bapak menyampaikan Ini tergantung Lebih bagi lain Khususnya Dari KemenQ ya Pak Apa harapan untuk KemenQ Untuk mewujudkan mimpi Anak-anak tadi Pak Bahwa Anak-anak Indonesia ini Bermimpi Memiliki akses Yang baik Terhadap Konektivitas Atau sinyal internet Sehingga mereka bisa Menggunakan internet Untuk Menggapai mimpi-mimpi mereka Menciptakan mimpi-mimpi mereka Karena internet ini kan Dunia tanpa batas Sekarang Dengan internet Semua orang bisa Lebih cepat belajar Bisa cari tahu Saya selalu bilang Ke anak saya dulu Jaman Papa Masuk ke perpustakaan Nyari satu buku Bisa dua jam Sekarang dengan internet Dalam satu detik Kamu bisa dapat Banyak bahan Memangnya sesusah itu Pak Anggarannya gak ada Bukan Itu nanti kebijakan-kebijakan lain Tapi yang pasti kita dukung Bukan ini Nanti itu Perdebatan teknokratis Nanti prioritas mana Ini mana Ini mana Oke baik Terima kasih Pak Kita lanjut dulu Teman-teman Box selanjutnya Bapak nomor berapa Nomor Tia Nomor tiga Satu dua tiga Semuanya terbuka ini ya Oke Data pribadi Kita mau mengulas tentang sosok Pak Budi Nah Sebelum kita masuk ke Ruang komunikasi Dan juga Data pribadi Pak Saya pengen tahu Tadi kan Sempat kita bahas Nanti periode ini Oktober akan selesai Nah Setelah itu Ada apa nih Untuk seseorang Pak Budi Ari Apakah Sudah ada tanda-tanda Akan berlanjut Di pemerintahan Yang baru Atau Ada karir yang baru Pak Kita serahkan Pajar semua pada Takdir sejarah Biarlah takdir sejarah Kita Menjemput Itu Bahasa Ininya Puitisnya begitu Tapi kan gini lah Pak Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Pasti dalam Pemerintah itu Butuh Budi Pak Budi Ari ini Sudah Membuat Sebuah karir Part baru Dalam sejarah Karirnya Anak-anak Indonesia Dari Wartawan Jadi aktivis Relawan Wakil menteri Jadi menteri Dipersembahkan oleh Jelajahi Cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih Terima kasih.